Peraja Pemkot Jakarta Barat memberikan larangan dagang selama 1x24 jam bagi 6 kafe dan angkeringan karena melanggar jam operasional hingga memicu kerumunan. Tak hanya menjatuhkan larangan dagang, petugas juga memberi sanksi denda 100 ribu rupiah terhadap pengunjung kafe yang tidak mengenakan masker. Di masa PPKM level 3 jam operasional untuk para pelaku usaha dibatasi hingga hanya pukul 9 malam. Meski demikian ada saja para pelaku usaha kafe dan angkeringan di kawasan Cengkareng dan Kembangan yang membandel dengan tetap melayani pembeli yang makan di tempat melewati batas waktu yang ditetapkan. Akibatnya petugas menggerebek lokasi ini dan seluruh pengunjung pun membubarkan diri. Petugas Satpo PP yang bertugas mengimbau agar pelaku usaha mematuhi aturan PPKM level 3 dan petugas tak akan segan mengambil tindakan tegas jika aturan dilanggar. Pada malam hari ini kita melaksanakan biat wasdak protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya kita mengecek tempat-tempat usaha yang melebihi jam waktu operasionalnya maupun tadi memubarkan beberapa tempat-tempat yang ada kerumunan. Ada berapa tempat yang disegel? Sampai dengan malam hari ini kami melaksanakan pengawasan sekaligus penindakan ada di 6 tempat. Tadi beberapa ada yang kami segel, beberapa pun ada yang kami memberikan teguran setulis. Dan di tempat ini terakhir kita melaksanakan, kita memberikan penindakan 1 kali 24 jam sekaligus pembubaran. Tadi ada beberapa kerumunan. Kalau untuk pengunjung ada kena sanksi? Tadi dari beberapa tempat yang kami lakukan sidak, ada beberapa pengunjung yang tidak menggunakan masker. Kami langsung memberikan sanksi denda administrasi dan langsung membayarkan denda tersebut ke rekening. Terima kasih telah menonton!